Diduga akibat mesin terlalu panas, sebuah mobil mewah terbakar di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, Minggu Sore. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini lantaran pengemudi dan penumpangnya berhasil keluar menyelamatkan diri. Kendaraan minibus jenis Chevrolet Captiva dengan nomor polisi B711FH terbakar di kilometer 86 tol Cipularang, tepatnya di wilayah Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Petugas Damkar Purwakarta bersama petugas Derek Tol dan tim PJR Tol Cipularang berupaya memadamkan api. Namun, kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh badan kendaraan. Musibah terjadi saat kendaraan melaju dari arah Jakarta menuju Bandung. Setiba di TKP, tiba-tiba kendaraan tidak kuat menanjak hingga pengemudi menepikan kendaraan. Kemudian terlihat kepulan asap dari kabin depan dan api langsung membesar. Diduga kebakaran terjadi akibat mesin terlalu panas atau overheat. Berdasarkan informasi dari korban, ia sempat melihat lampu indikator oli menyala. Ia pun mengaku jika perawatan atau servis kendaraannya tidak teratur. Kemudian menepikan kendaraannya berjalan di lajur dua. Menganjak, pengemudi itu begitu menganjak tidak kuat. Pendaranya terlihat sudah digas, tidak kuat. Kemudian melihat api mesin. Kemudian menepikan kendaraannya untuk jalan. Pengemudi turun untuk mengecek tukang mesin. Buka sedikit tukang mesin, ternyata ada asap. Maka lama ada api dalam tukang mesin. Beruntung pengemudi bersama penumpang bisa menyelamatkan diri. Pengemudi diketahui bernama Fuad Harharah, warga desa Jatisla, kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan penumpang diketahui bernama Hairunisa, warga Pasarobo, Jakarta Timur. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas di tol Cepularang menalami kemacetan. Dian Firman Syah, Kabupaten Purwakarta.